Di tengah pandemi COVID-19, aktivitas pembelajaran mengalami hambatan yang sangat serius, karena tidak bisa dilakukan pembelajaran tetap buka sebagaimana mestinya. Pada tahun ajaran baru, pemerintah mengizinkan pembelajaran di sekolah dengan aturan yang sangat ketat, termasuk dilakukan pembatasan jumlah siswa serta jam belajar mengajar di kelas. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bajawa saat ini sedang memasuki tahap persiapan pendaftaran secara online. Guna mencegah terjadinya kerumunan masa dan meminimalisir penyebaran COVID-19, ada empat jalur pendaftaran yang disediakan oleh pihak panitia penyelenggara sekolah, yaitu jalur zonasi, jalur perpindahan orang tua, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Berdasarkan surat keputusan Gubernur, sekolah Menengah Atas Negeri saat ini hanya bisa menerima kuota siswa sebanyak 324 orang. Kepala Sekolah Menengah Atas 1 Bajawa, Yakobus Bea Malingi, menjelaskan bahwa di masa pandemi COVID-19, pembelajaran secara online dilaksanakan, tetapi dengan adanya surat edaran terbaru, pendidikan tatap muka bisa dilakukan secara terbatas. Untuk itulah pihak sekolah telah mempersiapkan segala sesuatu terkait upaya perlindungan terhadap anak dan guru dari ancaman penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pelaksanaan terbatas yang dimaksud dalam kegiatan tatap muka yaitu dengan melakukan penggagian shift. Kemudian jam pelajarannya dibuat lebih singkat atau dikurangi dari jam normalnya 1 jam itu 45 menit, kita buat di bawah 45 menit. Kemudian yang berikutnya, tidak dimasukkan jadwal untuk istirahat atau rehat pada saat pelaksanaan KBM tatap muka terbatas itu. Yakobus B.A. Malengi juga berharap agar program vaksinasi COVID-19 dapat diberikan juga kepada siswa agar proses pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan aman dan nyaman, serta suatu saat nanti pendidikan bisa terjadi dalam kondisi normal kembali seperti sedia kalah.